Susah gak sih sebenernya melepas bayang-bayang Samson atau memang gak pengen lepas? Gimana nih? Kalau gue, kalau ditanya pengen lepas, of course pengen. Cuman gue tidak pernah berusaha melepas itu juga. Dalam arti, gue tidak pernah berusaha menjustifikasi ini gue lu ke orang. Gue tidak pernah berusaha, apa namanya, gue beda lu pada orang gitu. Biarkan orang yang memang menganggap gue masih ada di bayang-bayang Samson yaudah. Biarkan orang yang menganggap gue udah lepas dari Samson yaudah. Gak ada ruginya juga ya, gak bikin tambah kaya. Iya, karena lu gak bisa memaksakan pendapat orang. Dan itu juga gak penting sebenernya, sejujurnya. Ia hanya mengganggu ego, sebagai manusia gitu. Dan gue gak pikir itu penting kalau, apa ya, buat pribadi gue gitu sih. Jadi gue gak pernah berusaha untuk melakukan itu juga sih. Jadi kalau ketemu di jalan, Bam Samson, Bam Samson, yaudah lu bakalan apa? Yaudah. Kalau Bam, yaudah gitu. Iya, iya, iya. Atau kadang-kadang manggil gue like literally Samson juga, yaudah. Wah, gimana? Yaudah. Karena buat dia kayak Samson. Eh, tapi pernah gak sih pengen meromantisasi gitu ya, kenangan-kenangan sama temen-temen di Samson gitu untuk, I don't know, lagi pandemi kayak gini kan suka aja ada ide gitu kerlintas. Begini apa kayak gitu dengan gubahan yang baru, dengan arasemen yang baru, pernah gak? Hmm, kalau memang gini, untuk itu sebenarnya menawarkan udah banyak banget. Yang nawarin turun juga banyak, cuman banyak hal ya. Satu, deal-nya of course, antara label, itu juga mesti dipikirin. Nah, terus deal-nya dengan promotor juga. Nah, terus abis itu deal-nya antara kita pribadi juga, antara anak-anak-anak band. Karena banyak yang perlu dipikirin dan juga, apakah itu menurut kita bilang kita reuni baru sebentar gak barengan gitu. Jadi banyak banget lah pertimbangan yang membuat kita jadinya, ntar-ntar dulu lah, ngapain lah, kecepatan lah, gitu-gitu banyak lah. Kalau tawaran sih dibilang banyak, banyak banget. Hampir dari semua… Label ya? Apa? Bukan label ya? Dari semua promotor, hampir dari semua brand juga banyak yang nawarin kita. Cuman, ianggaknya dari kitanya belum masih abu-abu. Itulah yang… Nantilah satu saat pasti akan ada saat yang tepat lah. Asik semuanya. Waktu Tuhan yang terbaik. Kalau sekarang sih masih sama Mami dulu ya. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Hahaha. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. I- Terima kasih telah menonton!